Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan menginformasikan tentang cara bagaimana pengecesan sepeda listrik khususnya untuk VR akasa 1 ya dan bedanya disini saya akan menggunakan ini stop kontak timer kemudian untuk alasannya kenapa saya menggunakan stop kontak ini adalah dimana kita tahu untuk si aki si sepeda listrik akasa 1 ini kapasitasnya untuk pengecesan itu maksimal sekitar 4-5 jam ya dalam posisi sekitar 10 atau 20 persen 5 jam kalau misalkan kita chest itu kalau untuk saya ya untuk metodenya berbeda nah kalau orang kan biasanya ada dari awal chest sampai 5 jam full baru dilepas baru dilepas stop kontaknya colokan listriknya Nah tapi kalau saya tidak saya caranya adalah misalkan 5 jam jadi dua jam pertama itu berjalan kemudian diputus arus listriknya menggunakan si stop kontak timer kemudian diputus stop kontaknya di jam di dua jam jeda satu jam istirahat dia mati kemudian sambung lagi tiga jam nah kemudian baru diputus begitu atau di di jeda dua jam jeda dua jam jeda baru satu jam terus putus nah begitu alasannya kenapa karena eh untuk aki-aki ini ya sepeda listrik khususnya kita tahulah untuk komponen paling mahal di sepeda listriknya adalah aki jadi kemarin saat beli sepeda listrik itu saya sempat tanya ke dialernya itu untuk harga satu kalau ada empat nih ada empat aki di dalam kotak sepeda listriknya ada empat aki kemudian satu aki tadi itu harga untuk original di dialernya itu harganya 500.000 jadi misalkan dan dan sepeda listrik kemudian kalau nya rusak satu itu bisa sih diganti cuman satu cuman itu akan berpengaruh ke performa si aki tersebut jadi kalau misalkan eh apa namanya satu satu yang baru diganti yang rusak tadi kemudian yang tiganya masih lama dan kita tahu dan dan kita kadang-kadang tidak menyadari kan untuk yang tiga tadi Apakah memang masih masih bagus atau ada kerusakan di dalamnya nah itu untuk yang baru tadi yang kita baru beli yang satu tadi itu bisa berpengaruh apa arti nular lah untuk penyakitnya nah jadi ikut-ikutan ngedrop nah jadi harus diperhatikan dan saran bagi yang pengguna pendahulu sebelumnya nah itu biasanya kalau salah satu atau salah beberapa ada yang rusak itu sebaiknya semuanya diganti nah jadi satu rusak satu yang tiga tadi ikut diganti nah kemudian misalkan keempat-empatnya diganti total harga jadi satunya lima seribu jadi kalau empat jadi kan dua juta nah kan lumayan tuh nah lumayan berat ya kalau kita ganti eh aki karena kita kurang memperhatikan cara perawatan si aki tersebut nah contohnya eh cara pengecesan rutinitas kita tadi jadi kalau kita metodenya kurang tepat itu akan berpengaruh ke si aki tersebut kualitasnya akan menurun kemudian eh ya kita tidak se-anolah yang yang kita harapkan satu satu sampai dua tahun umur aki untuk standar si aki tadi itu kurang dari setahun bisa malah drop akinya nah jadi disini saya lebih khususlah memperhatikan perawatan si aki tadi nah untuk pengecesannya makanya saya menggunakan metode tadi jadi untuk menghindari misalkan kita chest 1-5 jam nah itu kan si aki akan menjadi panas hingga komponen-komponen di dalamnya itu akan cepat apa namanya cepat aus lah istilahnya cepat rusak nah jadi setelah arus masuk dua jam nah itu kan mulai menghangat nih ibaratkan nah itu di jeda satu jam atau setengah jam lah nah tapi biasanya kalau saya satu jam kemudian di apa namanya disambung lagi setelah satu jam jeda tadi disambung lagi dua jam nah kan dingin nih hakinya satu jam jeda nah dua jam berikutnya dia ngecas lagi nah mulai menghangat lagi nah kemudian diputus oleh timernya kemudian mendingin lagi si akinya kemudian terakhir satu jam terakhir nah itu baru diputus setelahnya nah begitu urutannya jadi kondisi suhu di komponen di dalam aki itu tetap terjaga nah dan juga salah satu alasannya kenapa jadi saya memakai timer biasanya saya mencash untuk sepeda listrik itu malam-malam seperti inilah nah jadi ditinggal tidur bisa tanpa harus kita menjaga lah kan kita tahu untuk aki ini tidak bisa kita tinggal maksudnya lebih dari lima jam nah apalagi kan sampai 7 jam 8 jam nah itu akan berpengaruh fatal untuk si umur si aki jangan sampai overcharge lah setelahnya terus cara penggunaannya bagaimana nah kita saksikan terus ya Nah untuk praktek pengecasannya bagaimana nah disini saya sudah siapkan yang pastinya stop kontak kemudian timernya ini kemudian chargeran bawaan original VR ya ini 48 volt untuk aki dapat sorry 48 volt 20 AH untuk aki 48 volt maksudnya ya nah ini speknya nah kemudian Oh ya kita mulai dari acara penggunaan timernya ya nah disini kan ada angka-angka nih nah jadi sesuai urutannya itu per jam ya jadi misalkan ini satu ke dua artinya satu jam dua jam tiga jam empat jam lima jam nah sesuai yang kita butuhkan terus eh untuk pemutus dan penyambung arus distriknya itu bagaimana nah di bawahnya untuk disini nih di bawahnya ini kan kelihatan nggak ya yang di bawahnya ini kan ada kayak apa ya namanya kayak tuas-tuas lah istilahnya tuas lah ya kita sebut tuas nah jadi setiap tuasnya ini itu arus arus distrik yang masuk bila kita tekan tuasnya jadi misalkan seperti ini ya dia per satu menit sorry berapa ini nah jadi setiap tuas setiap satu tuas itu sekitar 15 menit ya 15 menit contohnya seperti ini bentar 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 nah jadi tuasnya yang ini nah dia kan turun nih nah itu artinya eh stop kontak tadi eh itu terhubung antara dari arus distrik nah kemudian misalkan kita tekan lagi tuasnya sekian satu jam nah itu seperti ini jadi kan jadi setiap arus distrik yang masuk itu stop kontaknya ini timernya ini dia berputar dia berputar seperti ini nah dia berputar jalan sendiri ya nah sendiri jadi bila-bila bila melewati yang tuasnya ke bawah itu arus distrik akan menyambung nah misalkan seperti ini yang tanda panahnya ini Hai jilainnya melewati tuas yang turun dia akan menyambung arus listriknya Hai jikanya melewati tuas yang ke atas dia harus harus listriknya akan putus nah jadi sistem kerjanya seperti itu ya jadi untuk selanjutnya juga misalkan kita set di sini tuasnya kita turunkan nah jadi dalam satu jam saya 4 kelima ya satu jam ya Nah itu dia jeda karena status statusnya terputus karena tuasnya kan ke atas nih nah dia terputus jadi harus listrik tidak tidak masuk ke aki nah dia jalan terus jalan ikan posisinya terputus ya terputus nah karena kita set dari depannya ini tuasnya bawah nah dia akan menyambung lagi nah harus listriknya nyambung lagi dan begitu seterusnya tergantung kita set sini nah sampai sampai berapa kita setnya nah untuk yang metode C sepeda strip ini nah saya menggunakan caranya seperti ini misalkan ya biar enak nih kita anggap lima jam ya lima jam nah jadi untuk jam pertama nah misalkan seperti ini untuk satu dua jam jam pertama ini kita tekan tuasnya sampai dua jam ya nah gini gimana ya kelihatannya nah jadi pada jam kedua dia saya beri jeda nah tidak saya tekan tuasnya nah kemudian untuk satu jamnya itu kan jeda nih nah kemudian selanjutnya kita tekan lagi tuasnya untuk arusnya biar bisa masuk nah nah jadi posisinya seperti ini ya nah jeda lagi satu jam misalkan terserah lah untuk tiga jam atau satu jam ya tiga jam juga cukup sebenarnya cuman kalau saya biasanya satu jam nah kemudian beri lagi satu jam untuk arus masuknya nah jadi seperti ini ya nah nah kalau untuk dari samping kelihatannya seperti ini dua jam arus masuk kemudian satu jam jeda dua jam arus masuk lagi satu jam jeda lagi kemudian satu jam terakhir arus masuk lagi nah kemudian arus terputus ya sampai sini ya panjang lah ya paling tidak waktunya cukup untuk kita sudah bisa mencabut colokannya ya begitu jadi tanpa harus kita pegadang menjaga si apa namanya harus apa tanpa harus was-was lah untuk menjaga si charger-an tadi agar tidak overcharge nah ini kan sudah kita set nih untuk si timer nah kemudian untuk praktek colokannya seperti ini ya nah jadi pertama kita colok dulu ya charger-annya charger-an outputnya nih ke sepeda listriknya seperti ini ya nah ini lubang portnya port untuk si colokannya nah seperti itu kalau sudah terpasang kemudian nah ini untuk kabel inputnya kita masukkan ke timer nah kemudian untuk colokan si timernya baru kita colok ke stop kontak yang ada arus listriknya ya nah ini posisi stop kontak jalannya arus listrik ini jalan karena kita set tadi tuasnya kebawah sudah mulai nah untuk 2 jam pertama nanti dia jalan kemudian di jeda 1 jam jalan lagi 2 jam jeda 1 jam kemudian arus listriknya 1 jam lagi kemudian terputus jadi total arus listrik yang masuk itu 5 jam nah begitu untuk untuk nanti oh iya ini ini ada saklar untuk timernya ya nah jika arahnya saklar ini mengarah ke ini icon jam ini jam ini ini artinya mode timernya aktif ya kemudian kalau nya kesebelahnya ini artinya timer tidak berfungsi artinya arus jika kita colok ke stop kontak aktif itu arusnya akan mengalir terus ya walaupun si tuasnya kita arahkan ke bawah gitu nah jadi tanpa harus kita jaga-jaga agar tidak overload nah kita bisa tinggal tidur lah dengan menggunakan si timer untuk metode ini untuk metode ini saya telah praktekkan sekitar berapa ya untuk rutinitas saya itu satu minggu ya satu minggu lebih anggap sakit minggu ya satu minggu dari sepeda ini posisi full baterai sampai sekitar 10-20% nah itu satu minggu nah kalau dihitung dari awal beli itu sekitar berapa kali ya empat kalian ya empat kalian saya pakai ini ya lebih efektif lah menurut saya nah jadi setelah selesai di set tinggal tinggal tidur oke demikian informasinya semoga bermanfaat jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang berkenan mohon maaf terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih